Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swasti Astu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat Siang, Salam Sejahtera buat kita semuanya Salam Salam Panjasila Salam Panjasila Salam Panjasila Salam Panjasila Bapak Pimpinan Rapat, Para Moderator Saya sampaikan salam kebangkaan saya Buat Pak K. Haji Maman Imanul Hak Yang luar biasa Dan jujur Saya sudah berusia 70 tahun Dan karena Pak Maman yang mengajak saya Maka saya ikut serta dalam Kehapatan Indonesia tanah air ini Karena apa? Karena beliau saya kenal Memiliki Satu semangat kebangsaan yang luar biasa Satu rasa nasionalisme yang sangat tinggi Dan orang yang tidak ambisius Kendati beliau tidak jadi menteri Sesuai dengan harapan dan cita-cita saya Dan keinginan saya Tapi beliau tetap berjuang Beliau tetap pada garda terdepan Untuk membangun nasionalisme kita Mari kita tepuk tangan dulu Buat Pak K. Haji Maman Ada tiga cara yang mau saya sampaikan Pak Ketua Moderator Acara pertama saya akan Mau tayangkan video Tentang kita medan Yang kedua sekilas Saya akan sampaikan Apa yang telah kami laksanakan Dan apa yang akan Kita laksanakan Dan yang ketiga Saya ingin Pak Maman Menyampaikan Satu pengumuman Tentang Satu buku yang kami terbitkan Dari kita medan Dan sekaligus nanti akan saya sampaikan kepada beliau Saya persilakan untuk ditayangkan video yang pertama Selamat datang di laporan kegiatan Kerapatan Indonesia Tanah Air Medan Atau Kita Medan Yang dibawakan langsung oleh Bapak R. Nanggolan Ketua Majelis Hikmah Medan Pada video ini Akan ditampilkan berbagai aktivitas Dan juga kegiatan Yang telah dilaksanakan oleh Kita Medan Dan memberi banyak manfaat kepada masyarakat Dan tujuan utamanya adalah Untuk membangkitkan jiwa nasionalisme Dan juga mengobarkan semangat kebangsaan Yang ada di dalam diri masyarakat Deklarasi Kita Medan Dilakukan di Komplek Makam Pahlawan Nasional Sisinya Mangeraja 12 Dan dihadiri lebih dari 50 orang Yang berasal dari berbagai kalangan Dan juga deklarasi Kita Medan Dilakukan secara langsung Oleh Kiai Haji Maman Imanul Halkob Dan juga Ibu Kamelia Lubis Di depan seluruh masyarakat Dan juga pendukung dari Kita Medan Webinar Nasional Dengan tema Gerakan Radikal dan Krisis Identitas Yang dilakukan pada tanggal 10 September 2020 Kalau dilihat-lihat Bali Hall yang sangat besar terpampang dengan jelas Agar masyarakat dapat melihat langsung Informasi secara detail Tentang webinar nasional Yang dilaksanakan oleh Kita Medan Wah berdasarkan hasil dari webinar Ternyata masyarakat sangat antusias Dan meminta Kita Medan Untuk melaksanakan seminar secara langsung Sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 Dan alhasil Kita Medan melaksanakan seminar nasional Dengan tema kemajemukan Pada tanggal 13 September 2020 Yang diisi oleh berbagai narasumber Yang sangat kredibel untuk memberikan informasi Tentang kemajemukan kepada seluruh masyarakat kota Medan Lalu pada tanggal 1 Oktober 2020 Kita Medan bersama dengan Ketua Majelis Hikmah Medan Yaitu Bapak Edna Inggolan Melaksanakan pertemuan yang sangat penting Dengan Bang Bobi Nasution Dalam rangka mensukseskan Pilkada Kota Medan tahun 2020 Nah, untuk menjaga koordinasi Dan juga komunikasi Antara satu anggota dengan yang lainnya Kita Medan juga tetap melaksanakan Rapat kerja yang terus dihadiri oleh seluruh anggota Dan juga para relawan Ketua Medan Nah, Ketua Medan juga berhasil melaksanakan Lomba lagu dan juga senang kita Pada tanggal 6 Oktober 2020 Mau tahu hadiahnya? Ya, 10 juta rupiah bagi para pemenang Di sisi lain Ketua Medan juga berhasil melakukan Sosialisasi pembentukan barisan serikandi kita Pada tanggal 6 Oktober 2020 Sebagai bentuk rasa peduli terhadap seluruh kesehatan Masyarakat Kota Medan Kita Medan juga berhasil melaksanakan Pembagian masker Bagi para pengendara di Jalan Kapten Muslib Kecamatan Medan Helvetia Pada tanggal 9 Oktober 2020 Dan sangat terlihat Antusiasme dari seluruh masyarakat Yang merasa dibantu Oleh pembagian masker Yang dilakukan oleh Kita Medan Karena Kita Medan juga selalu berkomitmen Untuk mencegah penularan COVID-19 Together, we can win this battle against COVID-19 Nah, Kita Medan juga berhasil melaksanakan Lomba penulisan artikel kebangsaan Tingkat pelajar dan mahasiswa Yang lombanya sudah ditutup Pendaftarannya sampai tanggal 17 Oktober 2020 Kita Medan juga terus menunjukkan Rasa komitmennya Untuk tetap menjaga koordinasi Dan komunikasi Dengan melaksanakan pertemuan rutin Bersama organisasi pemuda Dan para relawan lainnya Di kantor Kita Medan Tidak ada kami Tidak ada kamu Yang ada kita Kita Indonesia Salam Pancasila Saya ada di Medan Bersama tokoh bangsa Dari Medan Inisiator dan penggagas Kita Medan Yang memang berjuang Untuk bagaimana menjaga Indonesia Yang lebih baik Jiwa nasionalisme beliau Itu sangat kuat Dan mengorbankan banyak hal Tenaga pikiran Dan juga tentu Dana yang tidak sedikit Di umurnya 70 tahun Lebih bahkan Kelihatan masih sangat muda Dan gagah Itu yang dikatakan oleh Gus Dur Siapapun orang yang Mau mencurahkan Pikirannya Tenaganya Dan apa yang dia miliki Untuk bangsanya Untuk masyarakatnya Dia akan diberikan oleh Allah Panjang umur dan muda Nah kita ketemu dengan Pak R. Ena Inggolan Terima kasih Apa yang Bapak Ingin kasih Dengan perjuangan Kemarin waktu Pilpres Seperti itu Terima kasih Pak Kekai Maman yang saya hormati Saya senantiasa Merasa sejuk Kalau ketemu dengan Pak Maman Alhamdulillah Wajahnya yang teduh Wajahnya yang segar Dan senantiasa Pemuduhan sumuman Maka ketika Pak Kekai Maman dan Kamelia Menghubungi saya Tentang kita Saya langsung tergerak Batin Dan pikiran saya Karena itulah sebenarnya Cita-cita yang paling Bagaimana negara kita Yang diperjuangkan oleh Berbagai Paklawan nasional kita Yang sangat luar biasa Dan kemudian Diperlukan oleh Bung Kando dan Bung Hatta Harus tetap Kita Junjung tinggi NKRI Adalah harga mati Harga mati Dengan Bineka Tunggalika Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Di atas dasar itu Lama ketika Jokowi Mau jadi calon Presiden Presiden Untuk yang kedua kali Saya sungguh-sungguh Berjuang Dengan habis-habisan Dengan apa yang ada Pada saya Dan teman-teman Kami bangun Nusantara Untuk Jokowi Di 30 provinsi Yang pusatnya Di Medan Dan saya bersyukur Ketika musawarah Yang pertama Musawarah-sawarah pertama Di Jakarta Pak Maman Hadir secara langsung Dan hebat Dan disitulah Saya lihat Bagaimana Pak Maman Adalah orang yang rendah hati Orang yang Tidak ambisius Walaupun memang Setiap manusia Pasti ada misinya Nah tetapi Pak Maman adalah Orang yang Sungguh-sungguh Kami lihat Seorang yang nasionalis Seorang tokoh bangsa Yang senantiasa Memberi perhatian Buat Bangsa dan negara ini Kita berdoa Semoga Jokowi Senantiasa sehat Amin Dalam rangka Mempertahankan Dan menegakkan negara Kesatuan Republik Indonesia ini Dan Kita semuanya harus Berjuang bersama-sama Dengan beliau Usdur Adalah tokoh Dan sosok Yang sungguh saya kagumi Saya pernah bertemu Dengan beliau Dan makan Di rumah saya Di rumah jinas Ketika saya masih Bekerja di Taruto Beliau datang Dan itulah Satu kenangan yang Sangat luar biasa Buat saya Terima kasih Sangat menggembirakan Sangat mengagumkan Sangat membahagiakan Tokoh bangsa Dari Medan ini Betul-betul Menggugah kembali Kesaraan kita Untuk terus Menjaga Merawat Indonesia Tantangan kita ke depan Adalah tantangan Bagaimana Anak-anak muda Kelompok-kelompok Yang sudah tidak cinta Kepada Indonesia Diingatkan kembali Kita Bersama Siapapun Yang akan merawat Indonesia Beliau adalah Ketua Majelis Hikmah Kita Medan Kita Indonesia Terima kasih Horas Horas Kerabatan Indonesia Tanah Air Atau Kita Medan Mendeklarasikan diri Dalam rangka Bergerak Membantu pemerintah Agar negara Lebih transparan Dan tetap bersatu Kita berkomitmen Bergerak Membangun bangsa Dengan kritik Berbasis data Dan melibatkan Tokoh bangsa Serta generasi muda Deklarasi Kita Medan Dilaksanakan Di depan Monumen Pahlawan Nasional Sisingamang Raja Kedua belas Kota Medan Pada Kamis pagi Kegiatan Dihadiri Langsung Koordinator Kita Maman Imanul Hak Dan Sejumlah Tokoh Lintas Agama Kota Medan Dipilih Dalam Kegiatan Deklarasi Karena Medan Memiliki Karakter Masyarakat Yang Terbuka Dan Penuh Optimisme Dalam Deklarasi Maman Imanul Hak Menyampaikan Kita Tetap Membantu Pemerintah Lewat Kritik Yang Berdasarkan Data Kerja Dan Bersifat Kontrukstif Dengan Program Kerja Yang Melibatkan Generasi Muda Bangsa Maman Menegaskan Bahwa Deklarasi Kita Bukanlah Menjadi Tandingan Untuk Kelompok Yang Memiliki Perbedaan Namun Lebih Kepada Tujuan Mempersatukan Bangsa Indonesia Kita Mengkritisi Pemerintah Dengan Konstruktif Argumen Dengan Data Dengan Kerja Bukan Dengan Sesuatu Yang Pesimismis Pesimistis Melakukan Pembelahan Kita Sudah Cukup Capek Di Pilpres Pilpres Ada 01 02 Maka Sekarang Kita Tidak Punya Pembelahan Itu Yang Ada Kita Indonesia Siapapun Harus Meletakkan Itu Pada Konsep Mencintai Indonesia Indonesia Tanah Air Kita Meneglasikan Kupaya Meralat Kebenekan Di Indonesia Khususnya Di Sumatera Bertempat Di Monument Sisi Meraja 12 Weda Pagi-tagi Deklarasi Dihadiri Sejumlah Tokoh Agama Beserta Mantan Sekretaris Daerah Sumatera Utara Dr. R. Inair Goran Anggota DPR RI Sekaligus Koordinator Deklarator Kita Kiai Haji Maman Imanullah Mengatakan Kerapatan Indonesia Tanah Air Merupakan Koalisi Independen Yang Menyemai Mengembangkan Dan Melestarikan Tanah Air Indonesia Sebagai Bagian Dari Diri Identitas Dan Masa depan Bersama Dengan Adanya Kerapatan Tanah Air Indonesia Nantinya Akan Mendukung Setiap Kinerja Presiden Dan Pemerintah Serta Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Jika Ada Kesalahan Dengan Konstruktif Argument Dan Berdasarkan Data Yang Konkret Kedepan Kedepan Akan Melakukan Program Deredikalisasi Dengan Membuat Pesantren Melodia Santri Di Kota Medan Yang Terdiri Dari 25 Angkatan Pertahun Kurikulum Yang Akan Diterapkan Adalah Mengenai Nilai-nilai Keagamaan Yang Modera Seperti Nilai Keagamaan Yang Damai Dan Toleran Serta Penyampaian Berdamai Yang Melalui Musik Sesuatu Yang Berisi Orang Yang Punya Semangat Agar Sesuatu Yang Kuat Dan Sesuatu Yang Sangat Terbuka Disini Tidak Ada Yang Dalam Ini Menjadi Penyampuan Kita Untuk Mendantu Pemerintah Agar Membara Nilai Otimis Agar Seluruh Yang Membasa Itu Seperti Tetap Bersaku Menghadapi Kesalahan Kesalahan Akan Diselesaikan Kita Mengkritisi Pemerintah Dengan Pastif Dengan Data Dengan Kerja Bukan Dengan Sesuatu Yang Pesimistis Kita Sebelum Cukup Capai Di Bielpres 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 Maka Sekarang Kita Tidak Punya Pembelahan Itu Yang Ada Kita Indonesia Siapun Yang Menyertakan Itu Pada Pensek Mencintai Indonesia Ketua Majelis Hikmah Kita Kota Medan Dr. R. Enainggolang Juga Berharap Seluruh Masyarakat Indonesia Dapat Bersatu Untuk Terus Memberikan Hukuran Dan Mengawal Pemerintahan Serta Dapat Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Semangat Bineka Tunggal Ika Yang Kuat Ketika Pak Kira Jumahan Mempun Tahan Mencintai Dari Bater Sikmah Dini Merah Kami Sungguh Merasakan Dan Menyut Jantung Kita Yang Terdalam Bahwa Negara Kesatuan Dini Dini Kita Dalam Perbedaan Dan Dalam Perbedaan Itu Kita Persatu Bineka Kembali K Bineka Yang Eka Eka Yang Dini Dari Situ Lama Kami Dengan Segera Menghimpun Semua Kelayan Kauian Dan Teman-teman Yang Sungguh-sungguh Dalam Diwa Yang Tertala Ingin Membangun Indonesia Bersama-sama Pada Pagi Hari Kita Sangat Tengah Perbedaan Perbedaan Kita Yang Ada Maka Kita Senang Bersama-sama Pas Bersatu Untuk Membangun Bansal Dan Banyak Banyak Sejahtera Adil Untuk Semua Terima Kasih Dan Jangan Lupa Selalu Kobarkan Semangat Kebangsaan Dan Juga Rasa Cinta Tanah Air Sampai Jumpa Air Satu Mari Terus Maju Bergerak Bersama Kita Indonesia Kreatif Beragam Indonesia Medan Kita Indonesia Indonesia Kita Demikian Para Ibu dan Bapak Yang Kita Hormati Dan Kita Banggakan Sekilas Tentang Berbagai Kegiatan Kegiatan Kita Medan Ada Memang Paparan Kami Yang Kedua Tetapi Paparan Itu Saya Pikir Akan Bisa Menjadi Dokumen Dari Kita Indonesia Kami Hanya Ingin Menambahkan Beberapa Program Yang Kami Lakukan Antara Lain Dalam Waktu Yang Singkat Kami Akan Membuat Lomba Pidato Virtual Dengan Tema Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air Yang Akan Diikuti Oleh Sekenap Generasi Muda Generasi Milenial Semoga Pada Bulan November Sampai Dengan Desember Ini Bisa Kami Lakukan Bisa Kita Lakukan Agak Aneh Sekarang Pak Maman Dalam Setiap Samputan Sudah Tidak Mau Lagi Kita Menyampaikan Kata Kami Tetapi Kita Jadi Kita Robat Sekarang Dalam Setiap Pembicaraan Jangan Bicara Tentang Kami Pikir Demikian Tapi Kita Pikir Demikian Kita Harapkan Demikian Yang Kedua Kami Juga Akan Melakukan Oh Kita Juga Akan Melakukan Kegiatan Pembinaan Influencer Dan Penggunaan Media Sosial Agar Dengan Demikian Para Pengguna Pengguna Media Sosial Dapat Memahami Bahwa Harus Senantiasa Menjaga Keutuhan Menghindari Hoax Dan Senantiasa Berpikir Tentang Bahwa NKR Adalah Agamati Dan Kita Juga Akan Melakukan Berbagai Kegiatan Kegiatan Dalam Upaya Kita Untuk Memenangkan Bobi Aulia Pada Pilkada Kota Medan 9 Desember 2020 Yang akan datang Itu adalah Perintah Daripada Kita Indonesia Dan Kita Medan Melaksanakan Dengan Sungguh-sungguh Dan Kita Medan Menjadi Tim Pembina Dari Pemenangan Bobi Aulia Dan Beberapa Para Pengurus-pengurus Kita Medan Akan Turut Serta Menjadi Tim Pengurusnya Ada Saya disini Sebagai Sekjen Kita Medan Jadi Pane Ketuanya Tidak Bisa Hadir Karena Ada Kegiatan Yang Tidak Bisa Ditinggalkan Saya Pikir Untuk Menghemat Waktu Itulah Hal-hal Yang Ingin Medan Sampaikan Pada Arabu Dan Bapak Yang Kami Hormati Kami Eh Kita Berharap Minta maaf Kita Berharap Agar Kita Ini Tetap Abadi Sepanjang Masya Kalau Saat Ini Kita Buat Kongres Nasional Yang Pertama Semoga Kongres Nasional Yang Kedua Dilaksanakan Di Medan Laksanakan Di Medan Agar Dengan Demikian Seluruh Indonesia Akan Bisa Berkumandang Kita Indonesia Kita Semua Harus Senantiasa Mencintai Pbenu Kita Tidak Boleh Tidak Galing-galing Tentang Pbenu Pbenu Yang Saya Maksudkan Pancasila Bneka Tunggalika NKRI Dan Undang-Undang Dasar 45 Termasuk Di Dalamnya Pengurus Besar Dato'ul Ulama Terima Kasih Dan Bapak Ketua Hikmah Indonesia Atas Webinar Nasional Yang Kita Lakukan Dan Sekaligus Lomba Tulis Para Generasi Muda Yang Kita Laksanakan Kami Telah Membuat Buku Tapi Kami Mohon Maaf Karena Medan Langsung Membuat Kata Samputan Dari Pak Ketua Kami Cabut Karena Kami Tunggu Sampai Dengan Detelainya Belum Datang Kata Samputan Itu Jadi Kami Buat Sendiri Kata Samput Dan Bukunya Kami Sarakan Mana Bapak Bukunya Bagaimana Banten Siap Bagaimana Bapak 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 Oke, rekan-rekan sekalian, berikan sekali lagi applause untuk Kita Medan.